Kasih di antara remaja jilid 16 Dedengkot iblis Hoa Hoa cincin kecuali kalau nona mau mengaku salah dan minta maaf Tentu lohu tidak ada hati mengganggu orang muda Li Hoa adalah seorang gadis yang keras hati dan berani Biarpun ia maklum akan lihainya orang ini, mana dia mau minta maaf Ia pun memasang kuda-kuda dan menjawab Orang syikwi jangan kira aku Tio Li Hoa takut akan gertakanmu bagus Kau sambutlah serangan ku kakek ini tanpa sungkan-sungkan lagi Lalu menggerakkan tongkat di tangan kanan dan mangkok di tangan kiri Melakukan serangan yang amat hebat, didahului sambaran angin yang keras Li Hoa kaget sekali Benar-benar ia menghadapi serangan yang luar biasa Sehingga ia hanya melihat bayangan mangkok yang berkilauan saling susul Dengan bayangan tongkat pendek yang amat cepat gerakannya Gadis ini cepat memutar pedannya menangkis mangkok sehingga menimbulkan suaranya ring Akan tetapi tongkat telah menyusul ke arah mukanya sehingga tidak ada lain jalan bagi Li Hoa Kecuali melempar tubuh ke belakang sampai ia terhuyung-huyung dengan muka pucat Selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan jurus yang demikian hebatnya Terdengar seruan kaget dan Hon Sin sudah melompat maju Pemuda ini kaget sekali karena mengenal jurus tadi Itulah jurus Pak Hang Huilem Angin utara terbang ke selatan Sebuah jurus pertama dari ilmu silat Li Hoang Sin Hoat dari gurunya Tio Ong Mokai Seorang tua menggunakan Pak Hang Huilem menyerang yang muda Benar-benar keterlaluan serunya marah Kalau pengemis ini sudah bisa mainkan jurus pertama dari Li Hoang Sin Hoat Tidak boleh tidak tentu ada hubungannya dengan Tio Ong Mokai Tapi kenapa begini tidak tahu malu menyerang seorang Nona yang sudah mengalah? Di lain pihak, ketua Sin Yang Kai Pang itu terkejut setengah mati mendengar seruan Hon Sin Jurus ini baru sekarang ia keluarkan karena menganggap bahwa Nona Tio tidak boleh dipandang ringan Padahal jurus itu adalah kepandaian simpanannya dan ilmu silat Li Hoang Sin Hoat Baru beberapa jurus saja ia pelajari karena memang Tio Ong Mokai hanya mewariskan seluruhnya kepada Bi Eng dan Hon Sin Akan tetapi Kui Kong masih ragu-ragu Ia telah mendengar dari tiga orang kawannya bahwa pemuda ini memang seperti Tolol akan tetapi sebetulnya Lihai Biarpun begitu, dari mana bisa mengenal jurusnya tadi? Ia mencoba lagi, kini mainkan jurus kedua, tidak menyerang Li Hoa Melainkan ia maju menyerang Hon Sin Lebih hebat serangannya ini sampai dua senjatanya itu terputar dan mendatangkan hawa pukulan seperti angin lesus Sekali lihat saja Han Sin sudah tahu bahwa orang ini kembali menggunakan Liak Hang Sin Hoat jurus kedua Tentu saja ia yang sudah hafal akan ilmu ini, tahu betul bagaimana harus menghindarkan diri Dalam hal ilmu sakti Liak Hang Sin Hoat, kakek itu masih boleh berguru kepadanya Tahu bahwa tangan kiri lawan tentu akan menyerang pundak kirinya dan tangan kanan lawan akan menghantam kaki kanan Ia melangkahkan kaki kanannya ke belakang dan miringkan tubuh menyembunyikan pundak kiri Gerakannya ini otomatis dan kelihatannya seenaknya bukan seperti orang bersilat, lebih menyerupai orang takut dan mundur-mundur Akan tetapi serangan hebat itu benar-benar mengenai angin Kui Long Hyong, Hang Chui Pai Hyo, angin meniup daun, tadi kurang sempurna Kalau orang tua si Teng melihatnya, kau pasti disemprot kata Han Sin Tiba-tiba Kui Kong berdiri tegak, matanya memandang penuh arti Mulutnya berkemak-kemit dan matanya berkedip-kedip seperti lagi main metu dengan Han Sin Pemuda ini membelalakan matanya, mengangkat pundak karena heran dan tidak mengerti Sebetulnya kakek itu yang kaget mendengar ucapan Han Sin tadi Segera menganggap pemuda ini segolongan, apalagi sudah menyebut-nyebut orang tua si Teng Maka ia memberi tanda rahasia dengan bibir dan matanya Akan tetapi tentu saja Han Sin tidak mengerti Lao Teng, kau bersih apakah kakek itu lalu bertanya, suaranya kini penuh hormat Siaw te suci ya Harap Long Hyong sudi mengalah dan jangan terlalu mendesak nona Tio Kalau dilihat orang lain apakah tidak memalukan kalau seorang tua berkedudukan tinggi Seperti kau mendesak seorang gadis muda Lohau salah, terima salah, kata kakek itu merendah sambil membungkuk-bungku Kemudian kembali ia memandang dengan mati berkedip-kedip dan melihat tidak ada reaksi apa-apa dari pemuda itu Ia lalu berkata Bagaimana mungkin seekor domba berkawan seekor serigala Tentu saja Han Sin makin heran dan makin tidak mengerti Ia anggap orang telah bicara kacau balau tidak karuhan Akan tetapi agar jangan memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti Ia menjawab saja senaknya Tentu saja mungkin karena ada kakek-kakek tua menghina orang-orang muda Jawaban ini kembali membuat ketua Sin Yang Kaipang itu melengap Ia mencoba untuk menatap wajah pemuda aneh itu dengan tajam Akan tetapi segera ia menundukkan mukanya ketika matanya terbentur sinar matu yang luar biasa kuat dan tajam berpengaruh dari mata pemuda itu Akhirnya ia berkata, lohu bersalah, terima salah, lalu ia mengeloyor pergi mengajak tiga orang kawannya yang saling pandang dengan penuh keheranan Sebentar saja empat orang itu sudah lenyap dari tempat itu Semenjak tadi Li Hoa memandang semua ini dengan heran dan penuh kekhawatiran Ia takut kalau-kalau pemuda itu celaka di tangan ketua Sin Yang Kaipang yang lihai itu Maka biarpun ia tahu bahwa tidak mudah melawan Kui Kong Namun gadis ini menggenggam pedangnya rat-rat di tangan kanan dan menyiapkan tiga batang piau di tangan kiri untuk melindungi Han Sin Eh, apa-apaan kau tadi? Kenapa mereka mengeloyor pergi tanya gadis ini sambil menghampiri Han Sin yang masih berdiri mematung Han Sin angkat pundaknya Aku sendiri pun tidak tahu Kakek itu pun seperti yang lain-lain hanya seorang badut yang tidak lucu, jawabnya Sebetulnya Han Sin sudah dapat menduga bahwa karena melihat dia paham liat Han Sin Hoa Tentu pengemis tua itu menganggap dia seorang tokoh Kaipang pula di selatan atau setidaknya mempunyai hubungan baik dengan Ciu Ong Mokai Maka kakek itu mengalah dan pergi Hanya ia masih tidak mengerti apa artinya domba berkawan serigala tadi pada saat itu terdengar suara melengking tinggi, suara lengkingan ketawa yang aneh dan menggetarkan kalbu Han Sin terkejut bukan main karena ia merasa jantungnya berguncang Cepat ia menenangkan pikiran dan mengirim hawa panas dari pusarnya ke dada untuk melindungi isi dadanya Ia melihat lihoa pucat dan menggigil, lalu gadis ini meramkan mat menahan nafas, terang sekali sedang mengerahkan luakang untuk menahan pengaruh pekek yang dasyat itu Setelah pekek melengking itu lenyap dan tinggal gemanya yang panjang, gadis itu membuka matanya dan dengan muka pucat ia menyambar lengan Han Sin diajak lari Siang Wong sejak tadi sudah ketakutan dan meloncat ke pundak pemuda itu Eh eh, ada apa lari-lari seperti dikejar setan tanya Han Sin Memang dikejar setan jawab lihoa, heran sekali suara gadis ini gemetar ketakutan Kalau dia bisa menyusul kita, celaka tanda seru dan ia lari makin keras menyeret tangan Han Sin Saking takutnya, gadis itu tidak menghiraukan lagi kemana mereka lari dan karenanya ia memilih jalan yang paling enak, membelok ke kiri memasuki sebuah tusun kecil Han Sin tak sempat bertanya lagi, dan memang dia tidak tahu keadaan dunia Kang O, maka ia menurut secara membutas saja Kalau gadis ini begitu ketakutan, tentu ada bahaya yang luar biasa besarnya Diam-diam ia mengeluh Lebih enak berdiam di insan tidak memasuki dunia ramai, pikirnya Ternyata dunia begini penuh manusia-manusia buas yang jahat sehingga dari tiap sudut dan pada setiap detik ada bahaya mengancam Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang amat nyaring, suara yang serak seperti suara burung gagak atau ular besar Mana orang suci ya? Kalau ada lekas berhenti aduh, siapa setan itu? Tanda tanya Han Sin bertanya sambil lari tersaruk-saruk karena tadi kakinya tersandung batu ketika li hoa menyeretnya makin kencang Dia hoa-hoa cinjin dan, aduh tanda seru gadis itu menjerit dan terhuyung, tapi masih terus lari sambil menyeret tangan Han Sin Pemuda ini melihat pundak gadis itu mengeluarkan darah, membasai bajunya Ternyata entah dari mana datangnya, sebuah jarum berwarna hijau telah menancap pada pundak gadis itu Orang dapat menyerang dari jarak jauh sebelum kelihatan bayangannya, benar-benar menandakan betapa hebat dan tingginya kepandayan orang itu Lekas, kita cari tempat sembunyi, suara gadis itu lemah dan mukanya pucat, sama sekali tidak perdulikan luka di pundaknya Li hoa memasuki sebuah rumah gubuk seorang petani Penghuni rumah itu, seorang laki-laki dan seorang wanita yang sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 tahunan Kaget setengah mati ketika pintu rumah mereka tiba-tiba terbuka dan masuk dua orang muda yang membawa seekor menyet Secepat kilat li hoa merampas bocah cilik itu, menotok jalan darah di leher yaitu urat gaguh sehingga bocah itu tidak bisa menangis Lalu berkata penuh ancaman sambil mencabut pedang Kalau ada orang datang mencari kami, bilang tidak ada Kalau kalian mengaku, anak kalian akan kubunuh lebih dulu setelah berkata demikian Li hoa menyeret tangan honsin memasuki kamar tidur suami istri itu Karuan saja sepasang suami istri tani itu melongo dengan muka pucat sekali Akan tetapi melihat anak mereka sudah berada dalam gendongan nona yang cantik itu Terpaksa mereka mengangguk-angguk dengan tubuh gemetar Hansin tidak setuju sekali melihat sepak terjang li hoa yang dianggapnya keterlaluan dan kejam Masa minta tolong orang untuk bersembunyi menggunakan ancaman malah merampas anak orang Akan tetapi ia telah diseret masuk dan blus Gadis itu menariknya masuk ke kolong pembaringan dan mereka meringkuk di bawah pembaringan seperti tikus-tikus bersembunyi Li hoa, kenapa? S-S-S-T-T-T Gadis itu menggunakan tangan menutupi mulutnya dan honsin terpaksa diam diri Sia Wong sudah turun dan hendak keluar dari pembaringan Akan tetapi melihat sikap li hoa, honsin lalu menariknya kembali Akhirnya monyet itu dengan mulut dimonyongkan karena tak senang terpaksa duduk meringkuk di tempat yang tidak enak itu Bocah yang dirampas tidak dapat menangis dan kini didekat oleh li hoa yang memepetkan tubuhnya pada honsin Hansin mendengarkan Keadaan sunyi senyap, sunyi yang menegangkan dan mermas jantung Seakan-akan terdengar jantung mereka berdebar-debar dan napas mereka terengah-engah Tiba-tiba terdengar suara keras di luar Berak terang sekali suara daun pintu dipukul pecah, disusul jerit ketakutan suami istri petani Lalu terdengar suara yang parau kasar menusuk telinga Ayuh kalian bilang, apakah tadi melihat seorang pemuda membawa seekor monyet Lalu di sini honsin merasa betapa tubuhnya didekat tubuh lain yang hangat dan halus Tubuh itu gemetar seperti seekor kelinci tertangkap Hidungnya mencium bau yang amat harum dan lehernya agak keri, geli Karena sesuatu yang halus tebal menyentuh-nyentuh lehernya Keadaan di kolong itu gelap sehingga ia tidak dapat melihat nyata Akan tetapi ia tahu bahwa li hoa dan yang menyentuh lehernya adalah rambut gadis itu Dalam takut dan gelisahnya agaknya gadis itu lupa segala Berdebar jantung honsin Dia merasai ketakutan dan kegelisahan seperti gadis itu Pikirannya masih terang maka keadaan begini tentu saja menimbulkan perasaan yang tidak karuan dalam hatinya Memang pada dasarnya honsin adalah seorang pemuda romantis Mungkin darah ayahnya menurun kepadanya Maka ketika merasa betapa gadis itu mendekatnya Ia jadi melek meram dan berusaha menahan guncangan-guncangan jantungnya yang menjadi gedebak-gedebuk tidak puguh, tidak karuhan Tidak, tidak ada pemuda yang loya cari itu Terdengar Pak Tani menjawab takut Jangan bohong kau loya, mohon ampun, kami benar-benar tidak tahu, tidak melihatnya, istrinya membantu Awas kalau ku geledah dan ada, kalian akan ku hancurkan kepalamu mendengar begini, timbul jiwa kesatria di hati honsin Tidak boleh setan itu membunuh orang karena dia Ia lalu merayap keluar dari kolong dan berdiri dalam kamar, siap berlari keluar Akan tetapi Li Hoa juga melompat dan tahu-tahu gadis ini sudah berdiri di depannya dengan pedang di tangan, sikapnya melindunginya Gadis itu berdiri menghadapi pintu kamar yang tertutup dan honsin berdiri di belakangnya Melihat sikap gadis ini, honsin terharu Terang bahwa gadis ini hendak melindunginya Loh ya, mana kami berani membohongimu Kami bersumpah, sudah tidak perlu cerwet Kalau pemuda itu hilang di dusun ini, semua orang dusun ini akan kumasni keadaan menjadi sunyi kembali Dan dapat diduga bahwa setan itu sudah pergi meninggalkan rumah gubuk dan mencari ke lain tempat Li Hoa mengeluarkan napas panjang, lalu tubuhnya lemas dan tahu-tahu ia sudah pingsan dan tentu terguling Kalau honsin tidak cepat-cepat memeluknya Pemuda itu melihat muka gadis itu pucat sekali, akan tetapi dalam pingsannya masih memondong bocah itu Honsin lalu mengangkat Li Hoa, dibaringkan di atas tempat tidur, lalu ia melepaskan bocah dari pelukan Li Hoa Ketika melihat pundak gadis itu, ia menjadi gelisah sekali Jarum itu masih menancap dan di sekitar luka terdapat bengkak yang hitam menghijau, tanda keracunan Honsin teringat ketika ia terluka oleh paku yang dilepas oleh pengemis kawan gadis ini Maka tanpa ragu-ragu ia lalu mencabut jarum dari pundak gadis itu dan keluarlah darah hitam semu hijau Ia bingung sekali, tidak tahu bagaimana harus mengobati luka itu Pada saat itu suami istri petani memasuki kamar dengan muka pucat Melihat anaknya menggeletak di tempat tidur di samping nona yang pingsan, ibu itu lalu menyambar anaknya Nanti dulu, biar kupulihkan dia, kata Honsin sambil membebaskan totokan di leher bocah itu Bocah itu lalu menangis, akan tetapi ibunya cepat mendekat mulutnya Lalu bersama suaminya mereka lari dari pintu belakang Honsin tidak perdulikan mereka, sibuk mengurus Li Hoa yang masih pingsan Siawong, kau jaga di pintu kamar, kalau ada orang jahat, kau serang dia, kata Honsin Kemudian ia merobek pakaian gadis itu di bagian pundak yang terluka Dalam keadaan seperti itu, ia tidak memperhatikan betapa kulit pundak gadis itu putih halus Dan di lain saat pasti akan membuat dia merasa malu dan jengah Karena ia dapat menduga bahwa luka itu beracun, ia lalu membungkuk dan menggunakan mulutnya menyedot keluar darah dari luka itu Ia merasa mulutnya getir dan pedas, akan tetapi ia tidak peduli dan menyedot terus Aneh sekali, begitu ia menyedot, darah dari luka itu menyemur keluar memenuhi mulutnya Cepat ia meludahkan darah yang agak kehijauan, lalu menyedot lagi Baru menyedot dua kali saja, ia merasai darah yang asin-asin manis dan ketika ia mengangkat mulutnya yang penuh darah, luka itu sudah menjadi merah dan darah yang keluar dari luka itu juga sudah merah Hatinya lega sekali ketika ia meludahkan darah untuk kedua kalinya Biarpun ia tidak mengerti pengobatan, tapi melihat luka itu sudah merah darahnya, ia dapat menduga bahwa racun itu tentu sudah terhisap keluar Namun ia masih penasaran dan membungkuk untuk menyedot sekali lagi Selagi ia menyedot, tubuh gadis itu bergerak, merintih perlahan dan tiba-tiba berontak dan Plak-plak-plak tiga kali pipi Hansin digaplok keras sekali oleh Li Hoa Kau, kau mau apa? Kurang ajar tanda seru muka yang tadinya pucat itu kini menjadi merah sekali, metu yang indah itu berapi-api Hansin melongo dan memandang bodoh Aku hanya menghisap keluar racun di lukamu Kalau kau menganggap itu kurang ajar, terserah Niatku hanya menolong, lain tidak Kau, kau telah merobek pakaian ku, kau telah mi, melihat pundaku, malah menciumnya Kau, kau, aku bisa membunuhmu gadis itu meloncat turun dan menyambar pedangnya Hansin tersenyum pahit Lukamu memang dipundak, kalau tidak merobek baju dipundak, bagaimana bisa memeriksanya? Menghisap darah memang dengan mulut, kalau tidak, menempelkan bibir pada pundak, bagaimana bisa menghisapnya kau, kau? Li Hoa lalu menangis Aneh bin ajaib, Hansin mengomel panjang pendek Pada saat itu terdengar jerit-jerit mengerikan di luar rumah Mendengar ini, Hansin teringat akan setan yang oleh Li Hoa disebut bernama Hoa Hoa Chin Jin Nama ini sudah dikenalnya karena pernah Chiu Ong Mokai menyebutnya sebagai nama yang harus dihadapi dengan hati-hati karena mungkin orang inilah yang dulu membunuh orang tuanya Kini mendengar jerit-jerit mengerikan itu ia menduga tentu setan itu menganiaya orang-orang dusun Maka ia segera melompat keluar disusul oleh Xiaowong Akan tetapi sebelum ia keluar dari pintu depan, tangannya ditarik orang dan Li Hoa sudah berada di sampingnya dengan pedang di tangan Jangan keluar, bahaya maut mengancam di luar, Hansin mengangkat pundak Apa salahnya? Mati pun sudah patut bagi seorang laki-laki kurang ajar, Matt Li Hoa yang tadinya terbelalak takut itu menjadi basah Hansin, kau maafkan aku tadi, aku, aku, jangan kau keluar Biar aku menjagamu di sini, Hansin tidak tega memaksa Mereka lalu mengintai dari balik dinding bilik rumah gubuk itu dan melihat kejadian yang hebat di dalam dusun Ternyata setan itu yang sebetulnya seorang kakek yang menakutkan, kakek berpakaian tosu yang wajahnya menyeramkan dan galak, tinggi besar dengan pedang ditunggung, mengamuk di dusun dan membunuhi keluarga dusun yang tidak berapa banyak itu Dusun kecil itu hanya mempunyai enam buah rumah gubuk dan semuanya kini dibasmi oleh Hoa Hoa Chin Jin yang marah-marah karena tidak menemukan Hansin Benar-benar seorang yang berhati buas dan kejam sekali di samping kepandainya yang luar biasa Ketika itu, dari luar dusun terdengar suara roda dan tahu-tahu sebuah kereta dorong telah memasuki dusun dengan kecepatan luar biasa Seorang nenek duduk di dalam kereta dorong itu dan seorang pemuda tampan mendorongnya dari belakang Pada saat itu, Hoa Hoa Chin Jin yang sedang mengamuk sedang menghampiri rumah gubuk di mana Hansin dan Li Hoa bersembunyi, bermaksud hendak membasmi seisi rumah Akan tetapi melihat datangnya nenek dalam kereta dorong, ia tidak jadi masuk rumah, malah segera menghadang di jalan Nenek dan pemuda itu pun terkejut sekali melihat tosu itu Hoa Hoa Chin Jin si keparat Kebetulan sekali kau berada di sini, tidak susah-susah lagi aku mencarimu terdengar nenek itu berteriak dengan suara melengking tinggi Hoa Hoa Chin Jin melengak, bibirnya menyeringai di balik kumisnya Kau siapa tanyanya ragu-ragu karena memang tidak mengenal wanita setengah tua yang duduk di kereta Bangsat tua, lupakah kau kepada guruku Kowai Sian Jin Bok Kim Tiba-tiba tosu tua itu tertawa bergelak, suara ketawanya melengking nyaring dan kembali Li Hoa dan Hansin harus mengerahkan Lua Kang untuk menolak pengaruh suara menyeramkan ini Hahaha, kiranya murid Kowai Sian Jin Jadi kau yang dijuluki orang Angji Yuto Aniyo? Haha, sudah lama Pinto mendengar kau hendak mencariku untuk membalas denem? Nah, sekarang Pinto sudah di sini, kau boleh menyusulnya wa gurumu setelah berkata demikian Kakek itu menerjang maju dan secepat kilat memukulkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka ke arah kereta dorong Krak tanda selu suara keras ini disusul dengan hancurnya kereta dorong seolah-olah kereta dorong itu diledakan dan menjadi hancur berkeping-keping Ada pun Angji Yuto Aniyo dan pemuda itu yang bukan lain adalah yanbu putranya, cepat mempergunakan ginkang mereka, melayang ke atas Menghindarkan diri dari pukulan maut ini Indah gerakan mereka, apalagi Angji Yuto Aniyo yang tadinya duduk ternyata sekarang sudah melompat ke atas dengan kedudukan telentang Tapi sekali ia membalik, tubuhnya menukik ke bawah dan mencengkeram kepala tosu itu dengan kedua tangan yang sudah berubah merah Kenapa yanbu bersama ibunya bisa muncul di tempat itu? Untuk mengetahui ini, baik kita mundur sebentar untuk mengikuti pengalaman yanbu, pemuda yang simpatik ini Seperti telah kita ketahui, ketika Hansin diserang oleh balita di gunung Chinlingsan, yanbu muncul dan menolongnya Yanbu memenuhi permintaan di yang, gadis lincah jenaka yang membetul semangatnya untuk mencari dan menolong Hansin dari Chinlingpai Akan tetapi ternyata ia mendapatkan Chinlingpai sedang geger dan kacau karena diserang oleh kaki tangan pemerintah Yanbu tidak mau mencampuri urusan ini dan mencari Hansin yang akhirnya ia jumpai sedang diancam oleh balita Biarpun yanbu telah mewarisi ilmu kepandayan yang tinggi, terutama ginkang dan ilmu golok dari suhunya, yok ong foa kok te-te Namun menghadapi balita ia masih kalah segala galanya Putri hui yang lihai ini bukan lawannya dan terpaksa ia memancing balita meninggalkan Hansin untuk menolong nyawa kakak dari gadis yang dikasehinya itu Ia melawan sambil berlari, melawan lagi kalau tersusul, dan lari lagi kalau ada kesempatan Dengan kera demikian, ia dapat membuat balita menjadi marah, penasaran dan terus mengejarnya Mereka berkejaran sampai turun gunung dan akhirnya saking lelah, yanbu tak dapat lari lagi dan terpaksa ia melakukan perlawanan mati-matian Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba muncul angjiuto anio Ternyata nyonya ini ketika ditinggal oleh puteranya, dalam hati merasa tidak tega dan diam-diam lalu menyusul Baiknya ia datang pada saat yang amat tepat Melihat puteranya terdesak hebat dan hampir tidak kuat lagi menghadapi tongkat tulang ular di tangan balita Ia lalu menyerbu sambil memaki-maki Melihat munculnya angjiuto anio, balita tahu bahwa menghadapi keroyokan ibu dan anak itu terlalu berbahaya baginya Kalau hanya menghadapi angjiuto anio seorang saja, ia tidak gentar dan sanggup mengalahkannya Akan tetapi putera angjiuto anio ini memiliki ilmu golok luar biasa dan kalau dia dikeroyok, dia bisa celaka Apalagi dia memang tidak mempunyai permusuhan dengan ibu dan anak ini Maka sambil tertawa mengecek ia lalu melarikan diri, kembali ke tempat di mana tadi ia meninggalkan honsin Akan tetapi ternyata pemuda itu telah lenyap Yanmu dengan singkat menuturkan kepada ibunya tentang pengalamannya dan tentu saja dia tidak bicara terus terang bahwa dia jatuh hati kepada bieng Hanya ia ceritakan bahwa ia telah berhasil mencari honsin putra kiasan Akan tetapi di sana ada balita sehingga ia tidak sempat menanyakan tentang surat wasiat Juga tidak sempat bicara dengan pemuda si kia itu Angjiuto anio membanting-banting kakinya Sayang sekali Ayuh kita kembali ke sana dan cari dia seperti juga balita Angjiuto anio dan putranya itu tidak bisa mencari honsin Akhirnya Yanmu mengajak ibunya kembali ke sungai Waiho untuk menemui bieng Pemuda ini sudah mengambil keputusan untuk melindungi gadis itu apabila ibunya hendak berlaku keras Akan tetapi juga di tepi sungai Waiho dia tidak melihat bieng Lalu bersama ibunya ia mencari terus sehingga ia sudah sampai di pegunungan Luliangsan Dan kebetulan bertemu dengan Waiho Ajinjin yang sedang mengamuk dan membasmi semua penduduk sebuah dusun kecil Seperti dulu Yanmu yang berbakti tidak tega melihat ibunya berjalan lalu membuatkan sebuah kereta dorong yang kini dengan sekali pukul dihancurkan oleh tosu sakti musuh besar ibunya itu Kembali ke dusun itu Biarpun kelihatan lemah, Ang Jiu Toa Nyo masih merupakan orang yang berilmu tinggi Pukulan-pukulannya yang disertai tenaga Ang Si Jiu merupakan pukulan beracun yang dapat merenggut nyawa lawan Juga ginkangnya amat hebat sehingga tidak mudah bagi Hoa Hoa Ajinjin untuk mengalahkan nyonya ini dalam waktu singkat Apalagi di situ ada Yanmu yang tentu saja tidak membiarkan ibunya menghadapi musuh besar ini seorang diri Pemuda ini sudah mencabut goloknya dan menyerbu dengan tikaman dan bacokan maut Pertempuran hebat terjadi dan sepak terjang Hoa Hoa Ajinjin benar-benar dasyat sekali Tosu sakti ini tidak mencabut pedangnya, akan tetapi pukulan-pukulan tangan dan lengan bajunya mendatangkan angin bersiutan dan debu mengebul tinggi Tanda bahwa kakek ini sudah memiliki tenaga luekang yang sukar diukur tingginya Matanya yang bersinar-sinar seperti mata iblis itu makin mengerikan dan mulutnya tiada hentinya mengeluarkan suara ketawa mengejek Hahaha, murid Kowai Sianjin Bokim ternyata hanya seorang wanita berpenyakitan dan lemah, katanya sambil mendesak hebat Memang benar, Ang Jiyu Toan Yilwa tidak dapat berbuat banyak menghadapi Tosu ini Pukulan Ang Jiyu, yang biasanya amat ampuh dan dengan sekali pukul dari jarak jauh saja sudah dapat merobohkan seorang lawan Kini menghadapi Hoa Hoa Ajinjin seperti tidak ada artinya lagi Hawa pukulan Ang Jiyu mental kembali begitu terbentur oleh hawa pukulan yang menyambar dari kedua tangan Tosu sakti itu Sebaliknya, desakan-desakan Hoa Hoa Ajinjin membuat Ang Jiyu Toan Yilwa repot sekali dan beberapa kali sambaran hawa pukulan Tosu ini membuat dia terhuyung-huyung Melihat betapa ibunya didesak, dengan nekat yang memainkan goloknya dan Hoa Hoa Ajinjin sampai berseru kagum Hebat ilmu golok dari Yokong Tapi, bocah, jangan kau kirapin cobjerih menghadapinya Hahaha secepat kilat, dengan ilmu silat Kong Jiyu Toan Tu, tangan kosong terjang golok, ia memapaki serangan pemuda itu Akan tetapi Tosu ini berseru kaget ketika golok pemuda itu tiba-tiba menyambar dan hampir saja lengan kanannya terbabat kalau ia tidak lekas-lekas menarik kembali Keringat dingin membasahi jidatnya dan diam-diam ia harus akui bahwa ilmu golok dari Yokong ini benar-benar liai dan tidak terduga gerakannya Ia berseru keras sekali, ujung lengan bajunya menyambar dengan tangan tersembunyi di dalamnya Ujung lengan bajunya yang lemas ini begitu membentur golok terus melibat dan tangan yang tersembunyi di dalamnya secara tiba-tiba menangkap keluar dan dilain saat golok pemuda itu telah dapat ia rampas Pada saat itu Ang Jiyu Toan Yio menyergap dari samping dengan pukulan Ang Si Jiyu Sambil tertawa Hoa Hoa Ajinjin menggunakan golok rampasannya untuk menangkis pukulan sambil membabat tangan Krak golok itu terlempar dan gagangnya yang terbuat daripada kayu telah remuk di tangan Hoa Hoa Ajinjin Kalau bukan golok mustika, tentu akan patah-patah terpukul Ang Si Jiyu Biarpun golok terlempar oleh pukulan, namun saking kuatnya pegangan Hoa Hoa Ajinjin Gagangnya tidak ikut terlepas malah hancur di tangannya Sedangkan tangan Ang Jiyu Toan Yio yang tertekan golok luka berdarah Hoa Hoa Ajinjin mendesak maju dan totokan dengan ujung lengan bajunya membuat tubuh Ang Jiyu Toan Yio terguling Jangan ganggu ibu bentak yanbu sambil menubruk maju, namun sekali dupak pemuda itu terpental Sambil tertawa-tawa Hoa Hoa Ajinjin melangkah maju, mengangkat tangan hendak memukul kepala nyonya yang sudah tak berdaya itu Tangan diangkat, pukulan akan dijatuhkan, akan tetapi tiba-tiba ia membatalkan maksudnya Hem, melihat muka dia, aku ampunkan nyawamu, katanya Perlahan, tak seorang pun tahu siapakah yang dimaksud oleh Tosu ini dengan sebutan dia tadi Pukulan ke arah kepala dibatalkan, sebaliknya ia lalu menghantam ke arah pundak kirinyonya itu Plak Ang Jiyu Toan Yio menjerit dan tingsan Kau berani celaka ibu yanbu yang sudah bangun, menerjang lagi dengan marah, penuh kekhawatiran melihat ibunya dipukul oleh Tosu kejam itu Sambil mengelak, Hoa Hoa Ajinjin membentak Kalau kau tidak memiliki ilmu golok Yong Fo Ako Te E, apakah pintu sudi mengampunimu? Ayoh, kau lekas bawa ibumu mencari Yok Ong biar Raja Obat itu mencoba kepandainya Dalam sepuluh hari kalau kau tidak bertemu dengan Yok Ong, ibumu akan mampus mendengar ini Yanbu tidak jadi menyerang lalu menubruk ibunya Ia melihat wajah ibunya pucat sekali Sebagai seorang murid Raja Obat, tentu saja yanbu mengerti ilmu pengobatan, maka ia cepat memeriksa pundak kiri ibunya Alangkah kagetnya ketika ia melihat ada tapak jari hitam menghijau di pundak itu Tanda bahwa ibunya telah terkena pukulan beracun yang lebih berat daripada Ang Si Jiyu Dan ia maklum pukulan apakah ini Manusia keji Kau menggunakan ceng tog siang memukul ibu seru yanbu marah, gelisah dan sakit hati Hoa Hoa Chin Jin membelalakan matanya lalu tertawa Haha, kau tidak percuma menjadi murid Yong Dalam sepuluh hari kau boleh mencarinya, akan tetapi kalau sudah bertemu, belum tentu gurumu itu becus mengobatinya Hahaha yanbu memondong tubuh ibunya Hoa Hoa Chin Jin, kau dulu membunuh guru ibuku, bagiku hal itu takkan ku tarik panjang Akan tetapi perbuatanmu terhadap ibu hari ini, kelak aku fang yanbu pasti akan mencarimu untuk mengadu nyawa Lalu pemuda itu berlari cepat sambil memondong tubuh ibunya Semenjak tadi hati Han Sin sudah panas dan marah sekali menyaksikan sepak terjang Hoa Hoa Chin Jin yang ganas Apalagi ketika mendapat kenyataan bahwa kakek itu adalah seorang pemeluk agama Tukau Ia makin pemasaran Hanya karena ditahan oleh Li Hoa maka dia menyabarkan diri Akan tetapi ketika ia melihat betapa kakek itu melukai Ang Jiuto Anilu yang biarpun oleh Chuong Mokai dianggap musuh ayahnya akan tetapi dalam pandangannya tidak lain hanya seorang wanita setengah tua yang berpenyakitan Dan melihat pula betapa kakek itu menghinayan bu, pemuda yang dianggapnya amat baik kepadanya dan pernah pula menolongnya ketika ia diserang Jin Cham Hoa Balita Han Sin tak dapat menahan kesabarannya pula Sebelum Li Hoa tahu dan sempat mencegah, Han Sin sudah melompat keluar, diikuti oleh Siowong Bukan main gelisahnya hati Li Hoa melihat ini dan terpaksa ia pun melangkah keluar Hoa Hoa Chin Jin yang sama sekali tidak menyangka ketika melihat seorang pemuda tampan dengan tenangnya bersama seekor monyet keluar dari rumah gubuk itu, berdiri tercengang Bukankah yang dia cari adalah seorang pemuda yang membawa-bawa seekor monyet? Dia belum pernah melihat Han Sin, hanya mendengar saja tentang pemuda ini Dicari setengah mati, malah karena mencarinya ia tadi telah membunuh banyak penduduk dusun tanpa hasil Eh, tahu-tahu orang yang dicarinya muncul dan menghampirinya Keherannya ini ditambah lagi ketika ia melihat sikap dan mendengar kata-kata pemuda itu yang datang-datang menudingkan telunjuk kepadanya dan berkata marah Eh, orang tua yang bernama Hoa Hoa Chin Jin, kau benar-benar telah menyeleweng secara luar biasa sekali Dan dananmu adalah seorang tosu, kenapa sebagai seorang pendektar su kau begitu keji dan tidak mengenal prikemanusiaan? Apakah sudah lupa bunyi permulaan ayat ke-31 dari kitab Tok Tik Hing bahwa senjata merupakan alat kejahatan yang dijauhi oleh penganutu? Apakah lupa bahwa guru besar Hong Hucu mengutamakan Jin Giliti Sin yang menuntun jalan hidup manusia ke arah prikemanusiaan? Bagaimana pula ajaran guru besar moti yang menyuruh manusia cinta kepada sesama manusia tanpa perbedaan? Juga semua aliran, seperti aliran Im Yang, Hoat, malah Bengkau sendiri pun tidak ada satu yang akan membenarkan perbuatan tadi Untuk mencari aku seorang, kau membunuh-bunuhi rakyat tidak berdosa, kau malah melukai seorang perempuan setengah tua yang lemah dan berpenyakitan Hmm, coba jawab Hoa Hoa Chin Jin, sebagai seorang tosu apakah perbuatanmu itu tidak menyeleweng Hong Xin bicara penuh nafsu? Sepasang matanya bersinar-sinar sedemikian tajamnya sehingga diam-diam Hoa Hoa Chin Jin kaget sekali karena dia sendiri yang memiliki sepasang metu yang tajam dan kuat Terpaksa harus tunduk menghadapi pengaruh dari sepasang metu bocah ini Dan ia sampai melongo saking terheran-heran melihat pemuda yang dicarinya itu kini datang-datang memberi kuliah tentang filsafat-filsafat kuno dari pelbagai aliran demikian lancarnya Keadaan ini biarpun membuat dia terheran-heran, namun begitu lucu baginya sehingga lupa ingat akan marahnya Lupa bahwa dia telah dikuliahi seperti seorang murid oleh seorang bocah Hahaha, kau lucu Lucu tanda seru apanya yang lucu? Kau ini tosu tua jangan anggap perbuatan-perbuatanmu tadi sebagai hal lemah saja Dosamu besar sekali Akan tetapi tidak ada dosa yang tak dapat diampuni oleh Tian Asal saja yang berdosa itu memenuhi satu syarat Yaitu merasa bertobat dan menebus dosa-dosanya dengan pemupukan perbuatan baik dan menyenangkan serta menolong orang lain Kalau kau bisa sadar dan berubah menjadi tosu yang baik Hoa Hoa Chin Jin, kelak aku Chia Han Sin akan menganggapmu betul-betul sebagai seorang yang bijaksana Sementara itu, Hoa Hoa Chin Jin sudah menjadi marah kembali Apalagi ketika pemuda ini sudah memperkenalkan diri Tadinya ia ragu-ragu apakah betul pemuda ini putra Chia San yang kabarnya sudah membunuh Sute-nya Ban Kim Chin Jin karena melihat pemuda ini seperti orang muda yang otaknya miring dalam pandangannya Bocah, kau membunuh Sute-ku saja sudah patut mampus Sekarang kau berani membuka mulut besar menegur dan memberi nasihat kepadaku Benar-benar kau pantas mampus sepuluh kali tosu ini dengan marah melangkah maju dan siap memukul Hidup atau mati adalah urusan Tian Bagaimana kau tosu berdosa besar masih berani bicara tentang mati Sepuluh kali Han Sin membentak, marah melihat orang yang dianggapnya terlalu jahat Keparat, tutup mulutmu untuk selamanya Hoa Hoa Chin Chin mengangkat tangannya Totiang, tahan dan Li Hoa meloncat ke depan menghadapi tosu itu Hoa Hoa Chin Chin memandang Eh, kiranya Tio Chia, katanya terheran-heran dan mukanya berubah Memang ia tahu bahwa pemuda ini tidak hanya bersama seekor kera Juga kabarnya mempunyai seorang adik perempuan dan tadinya ia mengira pemuda ini bersama adiknya itu Tidak taunya sekarang muncul puteri Tio Chiang Kun Totiang, orang seciak ini adalah tawananku Harap Totiang jangan mengganggunya, kata gadis itu dengan pandangan matlah, tajam Hoa Hoa Chin Chin kelihatan bingung Jadi, selama ini kaukah yang bersama dia, siur Chia? Dan ketika aku memukul seorang gadis di sampingnya dari jauh, akulah orang itu Kau telah melukai pundaku, muka tosu itu menjadi merah Eh, haha, celaka Pinto salah lihat, siapa sangka Nona yang bersama dia? Maaf, bocah ini yang menimbulkan malapetaka ini Harap Nona jangan salahkan Pinto, Lihola tersenyum pahit Tidak apalah Sekarang harap Totiang tinggalkan kami dan urusan orang ini berada di tanganku Tapi, Nona, dia ini, dia anak Chia, aku sudah tahu Totiang laporkan saja sudah berada di tanganku Dia, dia sudah membunuh Ban Kim Chin Chin, itu pun aku sudah tahu Sudahlah, tinggalkan kami, tapi, Tio Shio Chia, Hoa Hoa Chin Chin Apakah setelah melukai pundaku, kau pun ada keberanian untuk memberontak bukan Tapi dia yang menyuruhku Tio Shio Chia, bocah ini berbahaya Kalau sampai terlepas lagi, tentu kita mendapat marah Siapa berani marah kepadaku? Tidak, Totiang Serahkan urusan ini kepadaku, Hoa Hoa Chin Chin ragu-ragu Hansin terheran-heran melihat sikap Lihola Ternyata gadis ini mempunyai pengaruh yang besar dan kelihatan sama sekali tidak takut menghadapi Hoa Hoa Chin Chin Akan tetapi kenapa tadi Nona itu kelihatan ketakutan setengah mati ketika dikejar Hoa Hoa Chin Chin? Rahasia apakah berada di balik semua kejadian ini? Akhirnya Hoa Hoa Chin Chin berkata Bagaimanapun juga, resikonya terlalu besar membiarkan bocah setan ini berkeliaran dan kau berada di dekatnya, Nona Tio Dia harus dibuat tak berdaya Setelah berkata demikian, secepat kilat tangannya bergerak ke arah Hansin Pemuda itu sama sekali tidak menyangka dirinya bakal diserang Ia mengeluh dan rogoh terguling Terima kasih telah menonton!